Pemirsa satu nit mobil yang diduga mengangkut minyak ilegal hasil egal drilling menabrak pagar rumah warga di Morabulian Batanghari. Pasca kecelakaan sopir mobil jenis keri tersebut dikabarkan melarikan diri. Beginilah kondisi satu nit mobil jenis keri dengan nomor polisi B9341JAC. Setelah mengalami kecelakaan tunggal pada Kamis malam 7 Maret 2024, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, mobil ini diduga berisi muatan minyak ilegal hasil ilegal drilling dan ditemukan dalam kondisi menabrak pagar rumah warga di ruas calang nitas Morabulian, Bajubang, tepatnya di RT23 RW6, Kelurahan Morabulian, Kabupaten Batanghari. Saat ditemukan oleh warga setempat, pagar rumah warga dan bagian depan mobil ini dalam kondisi rusak parah. Namun di lokasi kejadian, warga tidak menemukan sopir mobil keri ini lantaran dikabarkan melarikan diri pasca alami kecelakaan. Selain itu, warga juga menemukan sejumlah drum pada bagian bug terbuka mobil tersebut yang diduga berisi bahan bakar minyak atau BBM ilegal. Berdasarkan rilis data dari Satuan Lalu Lintas Polres Batanghari menyebutkan, sebelum terjadi kecelakaan tunggal, mobil keri ini berjalan dari arah Bajubang menuju Muara Bulian. Namun setribanya di lokasi kejadian, mobil tersebut mengalami pecah ban belakang di bagian sebelah kanan. Akibatnya mobil hilang kendali hingga menabrak pagar rumah warga. Mobil keri tersebut telah diamankan oleh Satuan Lalu Lintas dan Satreskim Polres Batanghari. Namun terkait muatan BBM ilegal dan identitas sopir mobil tersebut, Kasatreskim Polres Batanghari AKP Husni Abda melalui pesan singkat WhatsApp mengaku, masih akan melakukan penyelidikan lebih lanjut.